Kemudian saya upload dulu untuk suratnya Kita klik disini Kemudian saya ambil surat keterangan pengalaman kerja yang dari SD Kemudian saya open Baiklah sewasuanya pada video ini saya akan berbagi pengalaman Bagaimana cara mengisi riwayat kerja di SSC ASN Serta contoh bukti pengalaman kerja Dan juga cara uploadnya bagaimana Nah disini saya memiliki pengalaman kerja di dua sekolah Yang pertama saya pernah mengajar di SMP Mulai 1 Juli 2007 sampai dengan 31 Desember 2019 Kemudian setelah itu saya pindah mengajar di SD Nah di SD ini mulai 1 Januari 2020 sampai dengan sekarang Nah disini nanti saya akan mengisikan riwayat pekerjaan saya Yang di SMP itu pada kolom yang pertama Kemudian di kolom kedua ini adalah saya akan mengisikan data yang di SD Nah kemudian disini saya juga sudah menyiapkan untuk surat keterangan pengalaman kerja dari SD dan juga dari SMP Yang masing-masing akan di upload pada pengalaman kerja yang pernah saya miliki ya Nah kira-kira bagaimana cara mengisi riwayat kerja di SSC ASN Bagi yang pernah mengalami mutasi atau pindah silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah suatu-suanya setidaknya ketika kita mengisi pengalaman kerja Kita akan diarahkan menuju ke tampilan yang seperti ini Yang pertama disini nanti kita memilih jenis instansi Kemudian kita mengisi jabatan kita sebagai apa Kemudian disini kita tanggal mulainya kapan Tanggal selesainya kapan Kemudian gaji pokoknya berapa Kemudian surat keputusan Nah kita disini itu berdasarkan dari surat keputusan Dari SK pengangkatan kita itu berapa Kemudian tanggal SK Kemudian pejabatnya yang mengangkat itu siapa Apakah kepala sekolah atau mungkin kepala dinas pendidikan Atau mungkin dari ketua yayasan kalau di sekolah swasta Kemudian disini nanti saya akan mengupload Yaitu bukti pengalaman kerja saya Yang mana setelah saya selesai dari sekolah ini mengajar Dan saya berpindah Ini saya diberikan yaitu surat keterangan pengalaman kerja Nah yang disini kita unggah itu adalah surat pengalaman kerja Yang sesuai dengan riwayat yang kita inputkan pada menu di atas ini Nah kalau misalkan kita mengalami pernah mutasi selama 4 kali Contohnya yang seperti ini Tentunya disini kita menyediakan dari 4 ini ya Nah mulai dari tanggal sekian sampai sekian Saya di sekolah yang pertama Setelah itu nanti saya pindah ke sekolah yang kedua Dan seterusnya pun juga demikian Dan nanti akan kita masukkan Yaitu saya pernah mengajar yang pertama Itu adalah di SMP Nah di SMP itu saya mengajar mulai tahun 1 Juli 2007 Dan itu dibuktikan dari SK pengangkatan pertama Yang saya dapatkan dari SMP saya Kemudian di tanggal 31 Desember Ini saya tidak diperpanjang lagi Alias saya pindah Ini dikatakan saya pindah Yaitu mutasi ke SD teman-teman Nah setelah saya keluar dari sini Yaitu setelah 31 Desember ini Saya mendapatkan bukti pengalaman kerja Yang diberikan dari SMP saya Nah kemudian disini Di tahun 2020 mulai 1 Januari Ini adalah saya pindah di SD Kemudian di SD ini saya mendapatkan SK pengangkatan pertama Sebagai guru norad di SD tersebut Nah kemudian disini nanti saya akan memasukkan Yaitu diantaranya instasinya Mulai dari yang SMP dulu Kemudian jabatan dan selanjutnya Kemudian nanti kita upload Unggah dokumen disini Untuk yang di SD Dan disini sudah kita siapkan Yaitu untuk surat keterangan pengalaman kerja Yang dari SMP dan juga dari SD Nah disini nanti akan ketika saya mengisi riwayat yang SMP Maka disini bukti yang saya kirim ini adalah Yang dari SMP ini Ketika saya nanti mengisi riwayat Menambah riwayat Riwayat pekerjaan yang SD Maka nanti bukti yang inilah Yang akan saya upload disini Nah kira-kira bagaimanakah Untuk kita cara mengisi dan uploadnya Untuk kita mengisi dan juga mengupload pengalaman kerja Ini kita masuk kepada bagian riwayat Nah di bagian riwayat ini kita isikan disini Yaitu tambah pekerjaan Kita klik disini Kemudian yang pertama ini kita isikan Jenis instansinya Nah ini saya pilih Dikarenakan saya itu di sekolah SMP swasta Maka saya masukkan disini dipilih instansi swasta Kemudian instansi perusahaan Ini adalah nama sekolahnya Saya masukkan nama sekolah saya dulu Oke seperti ini Kemudian jabatan saya ini sebagai apa Coba saya lihat SK saya dulu Ini adalah saya diberi tugas sebagai guru seni budaya Kemudian tanggal mulai ini saya akan melihat pada SK Nah tanggal mulai inilah 1 Juli 2007 Kita pilih kita belakang ya Kemudian untuk tanggal selesainya Ini adalah tahun 2019 31 Desember 2019 Nah kemudian gaji pokok yang saya terima Ketika itu adalah ada Kemudian disini berdasarkan dari SK pengangkatan Maka disini saya masukkan nomor SK pengangkatan saya Yang ada di atas ini Dan selanjutnya disini saya isikan untuk tanggalnya Tanggal dari SK Kemudian pejabat yang menandatangani SK Dikarenakan saya itu adalah dari yayasan Berarti disini adalah di SK saya Saya lihat itu adalah ketua yayasan Nah berikutnya disini saya akan upload Yaitu bukti pengalaman kerjanya Kita diminta unggah surat pengalaman kerja Anda sesuai dengan riwayat yang Anda input pada menu ini Kita klik disini choose file Kemudian kita cari berkas mana yang akan kita upload Kemudian saya akan arahkan yaitu surat pengalaman kerja yang dari SMP Yang ini Kemudian kita klik open Oke sekarang sudah masuk disini surat pengalaman kerja yang dari SMP ini Setelah itu saya akan klik simpan Oke sekarang sudah berhasil untuk menambah pengalaman kerja Kita klik baiklah Selanjutnya contoh dari surat pengalaman kerja yang dari SMP Itu kira-kira seperti apa Dan ini adalah contoh surat keterangan kerja milik saya Nah disini surat keterangan kerja saya ada kopnya dari sekolah yang Dimana tempat saya punya pengalaman kerja itu Kemudian disini ada disini judulnya surat keterangan pengalaman kerja Kemudian ada nomernya Kemudian identitas kepala sekolah Kemudian identitas saya Kemudian menyatakan bahwa saya itu memang benar-benar punya pengalaman kerja disana Kemudian dilanjutkan yaitu pada bagian dimanakah dikeluarkan dari surat ini Tanggal bulan tahun Kemudian tanda tangan kepala sekolah SMP Kemudian ini siap saya upload tadi Berikutnya saya akan memasukkan data pengalaman kerja saya Yaitu beradat yang DSD Nah saya DSD mulai 1 Januari 2020 sampai dengan sekarang Sekarang saya akan melihat yaitu dari SK pengangkatan saya Yang TMTnya 1 Januari 2020 ini Kemudian sudah saya siapkan pengalaman kerja yang dari SD juga Sekarang saya akan tambah pekerjaan disini klik Kemudian disini saya pilih instansi Dikarenakan saya DSD negeri itu adalah di instansi pemerintah Kita klik disini Kemudian instansi pemerintah yang ada disini Ini adalah Pemkap Oke selanjutnya instansi perusahaannya Ini adalah Ini kita hapus Kemudian saya tulis Nah selanjutnya saya jabatannya disini adalah sebagai guru PAI Kemudian tanggal mulai ini adalah tahun 2020 Tanggal selesai ini adalah sampai sekarang Kalau sampai sekarang ini kita tulis sekarang gak bisa Jadi saya buat untuk SK per tahun itu kan biasanya berakhir di tanggal 31 Desember Dikarenakan 1 Januari akan mendapatkan perpanjangan Dilihat ini saya tulis disini Desember 2023 Tanggal terakhir Kemudian untuk gaji pokok disini saya mendapatkan sekian Kemudian disini untuk nomor ini saya diangkat berdasarkan dari nomor SK ini Selanjutnya akan saya tambahkan untuk tanggal dari SK tersebut Kemudian pejabat yang mengangkat Kemudian ketika saya ingin mendaftar P3K Guru tahun 2023 Saya meminta Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan surat pengalaman kerja Bahwa saya sudah mengajar di SD ini mulai dari ini sampai dengan sekarang Kemudian saya upload dulu untuk suratnya Kita klik disini Kemudian saya ambil surat keterangan pengalaman kerja yang dari SD Kemudian saya open Kemudian sudah tersimpan Berikutnya disini kalau gak bisa kita temukan tombol simpan Ini kita perkecil Jadi 60 Maka akan muncul tombol simpan Saya akan klik simpan disini ya Oke berhasil tambah edit pengalaman kerja Kita klik disini Nah sekarang sudah muncul Saya itu punya pengalaman kerja di dua sekolahan Yang pertama di SMP swasta Ini adalah sebagai guru seni budaya Mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2019 Kemudian saya pindah ke sekolah ini Yaitu dari Menjadi guru PAI Dari tahun sekian sampai dengan tahun sekian Nah kalau misalkan kita itu memiliki pengalaman kerja Hanya ada satu Itu kira-kira bagaimana Misalkan saya itu sejak tahun 2007 Itu hanya di SD ini Berarti ya saya akan mengupload Yang bukti pengalaman kerja dari satu sekolahan Artinya tidak setah Tidak per tahun Dari 2007 sampai baris 2023 Bukan seperti itu Saya memasukkan disini adalah SDN ini Kemudian sebagai guru PAI misalkan Kemudian tanggal mulai Itu SK pertama Kemudian tanggal selesai Itu adalah SK terakhir Kita upload pengalaman kerja Nah ini kalau misalkan kita ingin ubah pun juga bisa Kita bisa klik ubah disini Kalau ingin dihapus ya tinggal dihapus Kalau misalkan kita ingin melihat Yaitu pengalaman kerjanya Ini kita bisa lihat disini Misalkan saya akan melihat Pengalaman kerja saya yang dari SD Kita klik disini Maka akan ditunjukkan Yaitu pengalaman kerja Yang tadi sudah saya upload ini Oke Kira-kira demikianlah untuk Pengalaman saya Ketika mengisi rewayat pekerjaan Dan juga upload bukti pengalaman kerja Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!